Semangat pagi sahabat-sahabat rumah hijau net dimanapun berada Kembali bertemu dengan saya Andito Urban Farmer dan Motifarmer dari Cipinang Mora Jakarta Timur Yang di hari ke-26 perjalanan belajar mengompos menggunakan magot-magot dari Black Soldier Fly atau BSF ini Dengan menggunakan instrumen dari Magowox Di hari ke-26 ini kembali mendapati magot-magot yang sudah memasuki masa prepupa Sudah makin banyak lagi nih di kedua toples panennya Dan di hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang keseruan yang ada di dapur kami Dapur rumah tangga kami Jadi ceritanya saya kemarin membeli tulangan ayam Ya kalau misalnya teman-teman yang mungkin sering belanja ke pasar Di tukang ayam itu kalau nggak salah istilahnya krakas gitu ya Jadi atau karkas Krakas atau karkas? Nah itu ada istilah seperti itu yang intinya adalah tulangan Jadi ayam yang sudah di filet yang sudah tinggal tulang-tulangnya saja Itu biasanya saya beli untuk bahan sup Biasanya untuk kaldu untuk kemudian bisa masuk di tumisan Pokoknya untuk membuat cita rasa masakan jadi lebih asik Nah mungkin karena sebelumnya istri saya pernah melihat saya mengumpulkan sisa-sisa organik dari tukang ayam untuk kemudian saya coba berikan ke magot Seperti yang ada di catatan sebelumnya Mungkin teman-teman bisa lihat lagi di video-video sebelumnya Nah istri saya kira itu adalah bagian dari sisa ayam untuk magot Jadi akhirnya sama istri saya tidak diamankan tetap aja dibiarkan di luar Tidak dimasukkan ke dalam freezer untuk kemudian dipakai Jadi ketika tadi pagi saya ke dapur Istri saya mengingatkan ini mas potongan ayamnya Nah itu kan buat bahan sob Hah itu buat bahan sob? Bukannya buat magot? Bukan gitu Ya udah Ya mungkin ya Mungkin kalau dulu mendapati seperti itu hati agak risau dan sedih dalam artian Ya nggak bisa dipakai dibuang di tempat sampah deh Tapi kalau sekarang kalau ada sisa bahan-bahan yang protein seperti itu Yang kemudian tidak bisa kami manfaatkan lagi Hati tetap tentram dan bahagia Karena akan bisa dimanfaatkan oleh magot-magot yang ada di rumah Bisa dikompos Jadi sebetulnya jadi solusi Jadi sebuah hal yang baik ketika kita melakukan praktek komposting di rumah Nah yang mau saya angkat disini adalah Saya mendapati bahwa Tulangan ayam ini Ketika semalaman tidak masuk ke pendingin Itu pagi harinya bau banget Bau ya aroma busuk ayam yang memang sudah membusuk ya Itu betul-betul nggak enak baunya Dibandingkan dengan kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya Ketika saya Ketika saya menuangkan sisa-sisa ayam Kepala tongkol ke dalam magoboks dan kemudian saya biarkan semalam Untuk dinikmati oleh para magot besok paginya aromanya nggak setengik Nggak enak Nggak enak kalau tulangan ayam yang kesimpan secara tidak sengaja di luar ruangan Dan di dalam suhu ruang bukan di dalam pendingin selama semalam Itu bau banget Dia betul-betul bau yang Ya bau Bau tempat sampah Bau Bau busuk Nah itu yang terjadi ketika kemudian ada potongan ayam mentah Yang kemudian tersimpan tidak di dalam pendingin semalaman Nah itu yang saya alami Dan disini saya melihat saya membandingkan Luar biasa ya memang yang magot itu ya Dia betul-betul membuat proses pengomposan itu Benar-benar sangat minim bau Beda banget ketika kemudian Ada sebuah sisa bahan organik yang tidak terkompos dengan baik Tidak disengaja untuk dikompos Maka dia benar-benar jadi masalah Sebagaimana tulangan ayam ini Kalau saya buang ke tempat sampah Wih masalah itu Pasti bikin bau tempat sampah saya di dapur Maupun tempat sampah saya yang ada di depan rumah Pasti biasanya Kalau tulangan kayak begitu Tidak akan disimpan di dalam rumah sampahnya Pasti kemudian akan ditaruh di tempat sampah depan rumah Jadi biar aja baunya orang lain yang terima Tapi tidak masuk di dalam rumah Nah apakah itu sebuah solusi yang baik Untuk sampah kita sahabat semua Nah melalui diari magot ini Melalui channel rumah hijau net ini Saya mengajak teman-teman semua Untuk kemudian bisa melihat bahwa Yuk kita mulai alokasikan perhatian Dan tanggung jawab kita terhadap sisa bahan organik Yang tidak kita pakai Karena apa? Karena itulah yang kemudian Membuat permasalahan tumpukan sampah Yang ada di sekitar kita Semakin menjadi-jadi Saya berharap Ya ini ikhtiar ya sahabat semua Ini sebuah upaya Sebuah ajakan Harapannya bisa menjadi sebuah gerakan Semakin banyak orang yang sadar Dan mau untuk kemudian mengolah sisa bahan Organiknya Sehingga kemudian 40% komposisi sisa makanan Dan 40% penyebab Sampah terbesar kita dalam rumah tangga Itu bisa semakin terkurangi Karena sahabat semua Semakin kita bisa memilah sampah setiap dari sumber Kita olah sendiri sisa bahan organiknya Maka sebetulnya setiap sisa baik organik maupun anorganik semuanya bisa menjadi manfaat dan bisa dimanfaatkan ulang Asik Jadi siapa nih yang mau belajar compost silahkan bisa tinggalkan di kolom komentar Ketika catatan ini dibuat saya sedang membuka pendaftaran untuk belajar composting online batch yang ke-28 Silahkan siapa yang mau mendaftar langsung saja tinggalkan di kolom komentar Atau kemudian bisa jabri saya Langsung kemudian nanti akan saya berikan linknya untuk pendaftaran Dan siapa tahu bisa bermanfaat untuk kehidupan Anda dan keluarga Anda Dan misalnya untuk tempat tinggal kita di bumi kita tercinta ini Saya Andito, sampai kita ketemu lagi di catatan harian maggot episode yang selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton